assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gobrak group hari ini kita berada di desa jajar kecamatan kanigoro kabupaten blitar jawa timur indonesia ini ada unit espas temen temen ya ini pistonnya sudah model baru lor jentong ya namanya sepokaknya melentung lor ini sementara bloknya ini kita bersihkan dulu lor ya karena ini nampak ada banyak yang kropos lor maksudnya ada beberapa boring yang kropos temen temen ya atau korosit nanti akan kita benai gak usah kita turunkan mesinnya lor cuman gini aja gak apa-apa dan kroposnya itu menyebabkan terjadinya overheat yang tidak berhenti overheat terus terusan lor ya sampai radiatornya diganti baru sama yang punya kemarin itu gak ada konfirmasi sama sekali radiatornya langsung diganti baru ternyata tetap overheat ternyata penyebabnya adalah ini lor nah terjadi kruak kruak lor jadi sementara ini kita bersihkan dulu temen temen ya ini ini juga terjadi kruak kruak lor pada boringnya ya ini sangat berbahaya kita turunkan sedikit pistonnya lor nah gitu lor ini kita bersihkan dulu ya kita gosok pakai amplas lor biar kelihatan penyebab overheatnya jadi jadi ceritanya ini overheat tidak ada henti lor selalu panas selalu panas dan karena angin kompresi keluar lewat sini lor ya nah lewat lubang ini lor lor tak kasih tau kerowoan sedikit ini sudah mendekati lubang kompresi nah gitu lor nah gitu lor kerowak titik lor ini sangat berbahaya lor jadi kita harus jeli ya ada beberapa tempat lor nah ini juga sama juga sama ini lor terjadi kropos ini juga nanti akan kita tambal tanpa harus turun mesin temen temen ya ini juga ada sedikit sedikit ini lor ini calonnya banyak ini calonnya ini masih calon lor ini bibit-bibit overheat ya ini akan kita selesaikan mumpung durung kadung ini kita pakai lem G lor ya atau alteko sama serbuk besi nah ini serbuk besi temen temen ya jadi nanti kita padukan akan menjadi besi nah caranya semacam ini lor kita ganjal nah setelah ini kita kasih lem G kita basahi pakai lem G nah semacam ini lor yang ini ya seperti yang ini nah ini sudah hampir hampir buntet ini lor kerowoknya tinggal sedikit ini ya ini tinggal sedikit lor ini kita kasih sekali lagi sudah beres ini baru setelah kita kasih lagi akan kita kalau yang ini belum lor caranya kita ganjal semacam ini lor ya kita bentuk kertas melengkung nah ini lor nah ini lor nah ini lor kerowoknya ini bibit-bibit yang akan menjadi biangkeroknya overheat tidak ada henti jadi kita harus jeli nah ini lor nanti kita kasih tahu caranya lor nah ini lor ya nah ini lor kita kasih lem G nah sambil serpent setelah itu kita kasih serbu besinya nanti nanti kita tekan-tekan sedikit kita ratakan nah kita buang sisanya, kita ratakan lor ya baru kita kasih lagi lem G cerut nah lor, cerut kita tunggu sebentar biar agak kering, kita tambahkan lagi kita kasih kita ratakan lagi nah, cara ini gini lor ya baru setelah nampak rata kita tambahkan lagi lor lem G nya ya, cerut, gitu aja kita ratakan lagi untuk lem G nya oke lor, ini untuk yang sudah jadi, yang sudah kering sekitar 5 menitan ya ini kita lepas kertasnya ini memang harus diganjel-ganjel sampai bentuknya melengkung seperti bloknya lor ya, boringnya ya memang kalau zebra, toys, pas sering semacam ini lor terutama zebra teman-teman ya yang sudah tua, apalagi yang jarang dipakai karena ini terendam air teman-teman ya nah, kita ratakan pakai lem G kita tunggu sebentar lor ya nah, kita ratakan kita ratakan pakai capi lor ya nah, baru setelah kering kita gosok nah, sip wis, kayak gahan pabrik lor wis, mening nah, wti tidak umum lor yang penting rata lor ya jangan sampai nongol ya yang penting ini harus rata ini kerasnya tidak umum lor nah, kita tambahkan sedikit lagi biar betul-betul rata nah, bekasnya jangan sampai nongol lor ya harus bersih bekasnya lem G maksudnya nah, kita ratakan caranya yuk, gini lor kalau cuma kropos sedikit-sedikit ya walaupun kropos banyak bisa lor tapi harus telaten ya harus telaten nah, ini kita tambahkan sedikit nah, kita serotot lor nah, kita kasih lem lagi wis, pokoknya kutu telaten lor titik-titik ya habis ini kita ratakan kita gosok nah, kita masukkan aja lor untuk pistonnya biar lebih jelas ini ada lagi juga yang atasnya lor tapi tidak di tepi ya di bagian tengah ya bagian dalam oke, teman-teman ini untuk yang tadi sudah, kita lepas kertasnya baru kita ratakan ya nah, wis istimewa lor istimewa wawawaw pokoknya nyacat kwalat lor karena memang ini bibit-bibitnya overheat lor ya Yang keroknya Biasanya ada disini Ini bisa menyebabkan Mesin rontok Mesin macet juga bisa Karena overhead berkepanjangan Jadi kalau kita membongkar Itu harus betul-betul jeli Betul-betul paham Dipahami dulu Kenapa harus dibongkar Nah sip Sekoyogan pabrik Istimewa Wah 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 Gak ketok Blast lor Karena Ini harus diantasi lor ya Nah ini lor Sudah sip Sudah kering Betul-betul kering teman-teman ya Nah gitu Istimewa Memang nampak Ada bekasnya lor Tapi sudah rata itu teman-teman ya Ini juga sama Ini sudah rata Nah ini yowes Roto Ini sudah roto Sudah sip Nah ini untuk Ini lor Heatnya Ini juga terjadi kropos lor ya Ini juga bibit-bibitnya Sebenarnya kalau kropos yang Agak jauh dari ruang kompresi aja Tidak masalah lor ya Tapi ini nanti akan kita tambah pakai Lim besi lor Tidak apa-apa lor pakai lim besi Atau pakai itu tadi juga Tidak apa-apa Kalau yang dalam kita pakai itu tadi Teman-teman ya Serbu besi Sama Lim Gw Semoga lor ya